Ini yang menyatakan menurut undang-undang ya, menurut undang-undang, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat, 5 sudah diadili, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Minkum HAM yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu, nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu, waktu saya dulu, karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, sudah laksanakan seperti yang 12 yang sudah diadili Presiden dan diapresiasi oleh BBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut undang-undang berwenang menetapkan. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya, Minkum Polukam, menganggap tidak ada. Misalnya, kasus KM50, ya kan? Kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya, supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang, ya bilang dong Komnas HAM. Kalau Komnas HAM bilang begitu, kita laksanakan kasus kanjuruhan yang menewaskan 156 orang. Itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang, Komnas HAM sudah bilang begitu, itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat, korbannya bisa 200 orang. Pelanggaran HAM berat, itu bisa dua orang bisa. Karena yang ditentukan itu, subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-bukunya. So far, mungkin Pak Yuswil agak masuk akal ketika berbukim selama ini, pelanggaran HAM berat itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah, itu saja masalah. Oleh sebab itu, kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi, ya sudah, sudah ditetapkan oleh Komnas HAM. Diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Wah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang sudah dihitung. Gitu ya.